selamat datang di channel www.news.co.id halo teman-teman, ketemu lagi di channel News ENC oke, dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita menambah DVD atau CD sebagai repository untuk result.list kita untuk debian linux, oke, dan kemudian untuk melihat resource.list kita boleh masuk ke directory dan anda bisa melihat kontaining directory, kemudian cat to view source.list kita source.list kita bisa lihat ada hanya debian jc atau anda bisa edit dengan dvd1 atau anda bisa edit dengan nano source.list ok anda bisa lihat di sini itu hanya 1 cd room dengan dvd1 dan bagaimana menambah dvd2 dan etc anda bisa melakukan comment seperti ini apt dashi d room add dan kemudian kita pilih dvd2 dan saya akan menggunakan virtual box jadi jika anda menggunakan dvd dvd room anda harus menulis manual ini adalah dvd2 jadi saya klik ini dan kemudian buka dan kemudian hit enter ok 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 saya menggunakan apt mincd room add dan kemudian pilih dvd3 dan kemudian hit enter ok saya minta maaf ini pilih dvd2 dvd2 kemudian saya ingin untuk menggunakan dan kemudian enter ok dan kemudian kita bisa menggunakan source.list anda bisa lihat di sini ada dvd1 2 atau force retaining anda bisa menggunakan nano untuk menggunakan ok 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 ini adalah repo untuk application jika anda ingin install application jadi itu semua untuk menambah dvd atau cd sebagai source.list atau repo untuk application terima kasih untuk menonton jangan lupa subscribe bye 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 sampai jumpa